Anam masih diangis pagi pemirsa, teriknya matahari dan juga di Makkah dan juga Madinah para Jemaah Haji Indonesia mendapatkan air zam-zam gratis pemberian air ini tak lain merupakan hasil wakaf dari Raja Abdul Aziz Setibanya di Bandar Raki Abdul Aziz Jeddah para Jemaah Haji asal Indonesia mendapatkan air zam-zam gratis dari petugas Haji Indonesia dan Arab Saudi pemberian air zam-zam ini pun disambut antusias para Jemaah Jadi pas turun dari pesawat terasa cuacanya agak panas ya agak panas tapi Alhamdulillah dia dapat air zam-zam saya rasa itu sudah cukup untuk bekal menuju Makkah saat umroh nanti nanti sampai di Makkah pun sudah dapat dari sini Alhamdulillah Alhamdulillah turun dari pesawat langsung dijemput dengan air zam-zam dikasih air zam-zam Alhamdulillah terima kasih kami senang sekali sangat banyak sekali sampai di Jeddah dengan sehat Alhamdulillah semua dalam keadaan baik seperti itu kami rumpungan semua sehat-sehat semua aman terkendali dan pelayanan sangat bagus sekali Setiap hari King Abdul Aziz Foundation menerjunkan 15 personil dengan 5 mobil angkut berputar kelilingi 5 gate di terminal haji Bandara Jeddah Lembaga yang berdiri sejak 1972 ini membagikan lebih dari 10.000 botol air zam-zam kepada jemaah haji di Bandara selama 24 jam Selamat malam 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 Jelang puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arofah, Musdalifah dan Mina Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperketat pemeriksaan Sejak 5 Juni pagi, akses kendaraan menuju terowongan Mina dari Jalan Raja Fah ditutup Polisi memeriksa setiap kendaraan yang melintas dan petugas hanya memperbolehkan bus, mobil logistik dan ambulans yang boleh melintas Sementara mobil pribadi diminta untuk putar balik Demi kelancaran ibadah dan keamanan jemaah petugas menghimbau jemaah untuk mengurangi otakitas di luar ruangan dan berpergian ke luar kota Mekah Indonesia, baik yang telah tiba di kota Mekah ataupun yang akan tiba di kota Mekah untuk mengurangi kegiatan-kegiatan fisik dan kami mohon untuk tidak melakukan perjalanan Ketua DPW Partai Perindu Sulawesi Tengah Mahfud Masuara menggelar turnamen sepak bola usia dini Turnamen dengan kategori umur ini diikuti puluhan tim sepak bola di Sulawesi Tengah Turnamen sepak bola usia dini sukses digelar di lapangan Galar Apubongo, Kota Palu, Sulawesi Tengah Diikuti puluhan tim turnamen ini mempertandingkan kategori umur 12, 14, dan 16 tahun yang berjalan cukup menarik dan seru Hadiah para pemenang diserahkan langsung Ketua Yayasan Nosa Gilo, sahabat abadi yang juga Ketua DPW Partai Perindu Sulawesi Tengah Mahfud Masuara Turnamen ini digelar untuk mencetak bakat muda dari Sulawesi Tengah yang mampu mengangkat prestasi sepak bola nasional Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jemi Hendrik Ainews melaporkan Dalam pemeriksa untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi unjuk rasa buruh menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sudah ada rekan Syahreza Zansky di kawasan Patung Kuda Jakarta Selamat pagi Syahreza, ada berapa sekiranya buruh yang akan datang dalam aksi hari ini? Ya baik Bre dan Galud dan juga Pemirsa Memang hari ini nanti akan diselenggarakan aksi unjuk rasa oleh sekitar ribuan buruh yang nanti akan terkabung dengan berbagai organisasi yang nantinya akan melakukan demo dengan titik kumpul di depan balai kota Jakarta dan akan diselenggarakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti Jika berbicara mengenai persiapan, memang hingga saat ini belum ada tanda-tanda ataupun keberadaan atribut daripada masa aksi yang nantinya akan melakukan unjuk rasa ke istana negara dan juga tampak arus lalu lintas juga normal seperti sedia kalah mengingat meski nantinya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat nanti akan terjadi adanya demo oleh sejumlah organisasi yang terdiri dari KSPI dan juga berbagai organisasi lain yang nanti akan terkumpul di balai kota pada 10 pagi nanti dan untuk pengalihan jalan juga kami masih belum melihat adanya penerapan penutupan jalan baik dari arah apatung kuda menuju jalan berdeka barat dan menuju ke istana negara dan juga belum ada atribut dari aparat kepolisian yang nantinya akan digunakan untuk melakukan blokade bagi para masa yang mengarah ke istana negara dan kami juga belum melihat adanya atribut demo seperti mobil dengan pengarah suara dan juga beberapa banner yang nantinya akan menyuarakan berbagai tuntutan yang nantinya akan disampaikan oleh mereka dimana nantinya akan ada ribuan orang akan turun ke jalan untuk menolak berbagai kebijakan soal tabungan perumahan rakyat dan juga ada beberapa aturan yang nantinya akan ditolak oleh mereka seperti nantinya akan mereka bersuara soal omnibus law dan juga undang-undang cipta kerja dan kebijakan outsourcing serta upah murah yang nantinya akan mereka tolak dengan ratusan organisasi yang tergabung dari seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan lain sebagainya dan berbicara mengenai jadwal pasti hingga saat ini kami masih belum melihat adanya pergerakan baik itu di balai kota ataupun di patung kuda yang berkaitan dengan masa namun dapat dipastikan bahwa untuk arus lalu lintas yang nantinya akan digunakan oleh para masa hingga saat ini masih terpantau normal dan kami masih menunggu konfirmasi apakah nantinya ada akan pengalihan arus lalu lintas jelang diselenggarakannya aksi ujung rasa untuk tolak kebijakan pemerintah soal tabera sementara itu, Bre dan Galuh Terima kasih Syari Zazan Kim, laporkan langsung dari kawasan patung kuda Jakarta, selamat bertugas kembali